Keinginan tim Barongsai Kelibatan Selatan menyumbangkan medali dari kategori Peking Sai Taulo, Bebas Putra, masih belum membuahkan hasil. Pasalnya tim Barongsai Kalsal hanya mampu finish di peringkat 5 pada pertandingan yang dilaksanakan hari ini, Kabis 5 September 2024, di Partial Arts Arena, Delhi Serdang, Medan. Tim Barongsai Kalsal sendiri tampil pada urutan kedua dari total 9 perserta, dan berhasil mengantongi nilai 8,71 dari para juri. Saat tampil tim Barongsai Kalsal yang terdiri atas Widi, Ferry, Bajit, Indra, dan Muhammad Robi sebagai pemain api mengangkat judul sepasang pingsai yang ceria. Kemudian tim Barongsai Kalsal berhasil melakukan sebanyak 9 kali tingkat kesulitan hingga mendapat nilai 2. Namun sedikit melakukan kesalahan di menit ketiga dan mendapatkan pengurangan nilai 0,001. Setelah dilakukan penilaian akhir, Tim Barongsai Kalsal pun berhasil mengumpulkan nilai sebesar 8,71 dan harus puas berada di peringkat 5. Sementara untuk medali emas diraih oleh tuan rumah sumut dengan melakukan 10 kali tingkat kesulitan dan tanpa kesalahan, dan total nilainya adalah 9,27. Sedangkan medali perak disambut Aceh yang melakukan 12 kesulitan tanpa berbuat kesalahan dengan total nilai 9,10. Kemudian medali perunggu didapat jateng dengan 10 tingkat kesulitan tanpa membuat kesalahan dengan nilai total 9,03. Tim kita sudah berusaha tampil maksimal dan sesuai arahan, tapi memang persaingan cukup ketat. Ujar pelatih Tim Barongsai Kalsal, Awang Subargo. Awang Subargo menambahkan, Tim Barongsai Kalsal pun akan berupaya membidik medali pada beberapa kategori lain yang diikuti. Nomor andalan kita Barongsai Naga Taulo Bebas yang akan main Sabtu dan Barongsai Kecepatan pada Minggu. Pungkasnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.